Halo teman-teman, kembali lagi di PEM Channel. Kali ini gue akan benar-benar meng-ends on notebook RTX. Tapi kali ini dari Lenovo, yaitu Lenovo Legion Y540 dan Y740. Langsung aja simak. Check it out. Yang pertama adalah Y540. Nah, kemarin kan udah launching tuh Y530 pake GTX 1060. Nah, kali ini Y540 datang dengan RTX 2060. Nah, kalau kemarin Y540 ketinggian harganya, kali ini harganya dimulai dari Rp13.500.000 untuk harga di internasionalnya. Untuk di Indonesia, kita tunggu aja kabar selanjutnya dari Lenovo. Perbedaannya tadi antara Y530 dan Y540 adalah di memory clock-nya. Kalau di Y530 dia cuma memory sampai 266, kali ini di Y540 memory-nya bisa sampai 3.200 di overclock. Dan katanya itu bisa setting memory clock dan setting timing konfigurasinya. Untuk keyboard-nya tetap sama, yaitu memakai backlight berwarna putih. Nggak belum RGB, kayak kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, kali ini versi yang paling serunya yaitu Lenovo Legion Y740. Dimana versi 7 series ini untuk di Lenovo Legion tuh nggak pernah masuk ke Indonesia kali ini. Gue sih yakin 90% bakal masuk ke Indonesia. Untuk Legion Y740 ini, VGA-nya tuh bervariasi banget. Dari RTX 2060, RTX 2070 Max-Q, dan RTX 2080 Max-Q. Untuk kecepatan memorinya sama seperti Legion Y540. Memorinya tuh bisa sampai 3.200 dan bisa di overclock untuk memory clock dan timing-nya. Dan untuk storage-nya juga sekarang tersedia Y740 ada SSD dan hard disk. Sementara untuk LCD-nya dia udah pakai G-Sync 144Hz Full HD. Dan yang paling membuat kece itu adalah RGB-nya. Untuk RGB pada keyboard ini disertain dengan aplikasi software dari Corsair yaitu IQ. Atau I-CUE. Jadi untuk segi penampilan pastinya bertambah baik. Karena dari segi keyboard sudah RGB mengikuti vendor-vendor lainnya. Karena udah harus lah ya semua laptop gaming itu tuh harus ada RGB. Kalau nggak kayaknya peminatnya kurang gitu. Padahal sama aja gitu. Nggak merubah apapun. Nggak merubah bertambah jago gitu. Untuk performanya sendiri setelah gue benchmark. Nyuri-nyuri nakal gitu. Performanya sendiri sudah baik banget. Udah di atas GTX 1080. Dimana kalau laptop gaming pakai GTX 1080 pasti akan menjadi tebal banget. Sementara kalau pakai RTX 2080 Max-Q ini laptopnya tetap dijaga tipis. Nggak tebal-tebal banget dan nggak terlalu berat banget. Itu yang penting dipakai untuk semua orang. Untuk software benchmark-nya disini gue pakai software 3DMark Firestrike. Nah setelah gue lihat dari skor 3DMark Firestrike. Gue melihatnya ini lebih bagus daripada GTX 1080. Sementara GTX 1080 bobotnya pasti berat banget dan bakal gede banget. Sementara dipakai RTX 2080 Max-Q ini bobotnya menjadi ringan dan performance-nya lebih baik. Nah dan berhubungan karena ini sudah sampai lampu merah saatnya kita nyebrang dulu. Karena nggak bagus kalau misalnya syuting sambil nyebrang. Mati di negeri orang. Nah untuk performance-nya sendiri lebih bagus sedikit daripada GTX 1080. Kalau dari gue pribadi ini mungkin masih ada peningkatan. Karena yang kita coba ini masih engineering sample. Dan sangat kemungkinan besar bakal ada update untuk skornya. Dan kita tunggu aja untuk next update berikutnya. Untuk skor pada CPU-nya juga disini gue bisa katakan itu bagus, cukup. Sinebench itu dapat sekitar 1250-an. Gue bilang ini bagus karena standarnya emang 1200-1300 yang paling bagus. Nah untuk review lengkapnya makanya kalian subscribe aja channel ini. Biar kalian jangan ketinggalan untuk review tentang Legend Y540 dan Y740-nya. Untuk harga laptopnya sendiri start harganya dari 25 jutaan. Makanya mungkin laptop ini sangat worth it untuk ditunggu. Karena harga 25 jutaan yang pasti kita ramalkan adalah spesifikasinya RTX 2060 sama prosesornya Core i5. Karena di generasi ini ada Core i5-nya untuk seri laptop Y740-nya. Nah itu dia tadi hands-on mengenai Legend Y740 dan Y540. Komen aja langsung di bawah ini kasih saran kalian atau kasih pendapat kalian tentang Lenovo Legend Y740 dan Y540 ini. Komen langsung mungkin siapa tau masukan kalian itu tuh dilihat oleh orang Lenovo-nya. Nah sekian dulu hands-on dari Legend Y740 dan Y540 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kami. Dan kami juga sudah cukup dingin disini karena subscribe kalian menentukan panasnya badan kami. Oke jangan lupa juga main ke pamsanel.com untuk mendapatkan update-update CES 2019 yang paling terbaru. Oke sekian dulu gue Rodi, see you in the next video. Aduh, bye bye.